Sebagian orang bertanya kepada yang lainnya, Sungguhnya apa tujuanmu hidup dalam kehidupan ini? Apa cita-citamu? Tentunya cita-cita tujuan adalah perkara yang besar yang setiap orang berusaha untuk meraihnya dalam kehidupan ini. Ada pun orang-orang yang memiliki akal yang rendah, maka tujuan mereka, cita-cita mereka hanya terbatas pada dunia yang sangat rendah. Yang dunia tersebut tidaklah bernilai di sisi Allah, kecuali seperti sayap seekor nyamuk. Sayap seekor nyamuk berapa dijual? Kalau seandainya saya memiliki sayap nyamuk, kalian ingin membeli sayap nyamuk dariku berapa? Sangat tidak bernilai. Orang-orang yang akalnya rendah, maka demikianlah tujuan mereka, cita-cita mereka hanyalah untuk murni perkara dunia. Tujuannya adalah bagaimana bisa meraih harta yang banyak, saya ingin melaih gelar yang tinggi supaya bisa menghasilkan uang yang banyak, saya ingin bisa mendapatkan kekayaan sebanyak-banyaknya, itulah tujuan mereka dulu, cita-cita mereka. Akan tetapi, orang-orang yang memiliki hati yang bersih, memiliki akal yang besar, maka cita-cita mereka perkara yang lain. Mereka ingin bisa mencapai apa yang telah dicapai oleh Ibrahim AS. Sungguh Ibrahim telah bertemu dengan ropnya, dengan membawa hati yang bersih, maka mereka ingin pula bertemu dengan rop mereka, dengan membawa hati yang bersih. Inilah tujuan yang termulia, inilah tujuan yang tertinggi. Maka seorang, setiap kita bertanya dalam dirinya, dan menjadikan cita-cita kehidupannya, bagaimana saya ingin bertemu dengan rop saya, dengan bawa hati yang bersih. Ingatlah Ibrahim AS adalah teladan kita. Bahkan Ibrahim AS adalah teladan bagi Nabi Muhammad SAW. Kemudian kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad, ikutlah agama Ibrahim yang lurus. Maka Ibrahim AS adalah kudwah bagi Nabi SAW, bagi para ambiya, Ibrahim AS telah bertemu dengan ropnya, dengan hati yang bersih. Muhammad SAW telah bertemu dengan ropnya, dengan hati yang bersih. Para sahabat telah bertemu dengan rop mereka, dengan hati yang bersih. Para syuhada telah bertemu dengan rop mereka, dengan hati yang bersih. Para salihun telah bertemu dengan rop mereka, dengan hati yang bersih. Sekarang pertanyaan, bagaimana dengan kita? Bagaimana kita bisa bertemu dengan rop kita, dengan hati yang bersih? Jadikanlah ini sebagai cita-cita kehidupan kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT. Bahwasannya, hendaknya kita menjadikan cita-cita kehidupan kita, sejak saat ini, bahwasannya kita berusaha, bertemu dengan rop kita, dengan membawa hati yang bersih. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, bukanlah masuk dari pembahasan kita, yaitu kita berpaling dari dunia. Tidak. Bukan maksudnya kita menghindari dunia. Tapi jangan jadikan dunia sebagai nomor satu. Yang jadi nomor satu, harusnya bagaimana kita bertemu dengan Allah, dengan hati yang bersih. Tempatkanlah dunia pada tempatnya. Jadikanlah dunia nomor dua. Tapi yang selalu di hadapan mata kita, yang selalu menjadi cita-cita kita, adalah bagaimana bertemu dengan Allah SWT, dengan hati yang bersih.